Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi bersama Tim Satgas Pagan dan TPID menggelar inspeksi berdadak atau sidak ke Pasar Angso Duo Jambi untuk mengecek ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriya pada Sabtu pagi. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriya, Tim Satgas Pagan dan TPID Provinsi Jambi melakukan inspeksi mendadak atau sidak bagai strategis ke Pasar Angso Duo Kota Jambi Sabtu 15 Juni 2024 pagi. Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi untuk memastikan ketersediaan komunitas bahan pokok dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan harganya dalam kondisi yang stabil. Dalam sidak ini, Wakil Sadi bersama Tim melakukan pengecekan ke sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional tersebut. Sadi mengatakan stok kebutuhan pokok masyarakat Jelang Idul Adha seluruhnya dalam kondisi yang aman dan dijual dengan harga yang terjangkau. Sementara untuk kenaikan harga komoditas capa yang terjadi Jelang Idul Adha dinilai masih dalam kondisi aman dan terjadi secara merata akibat kurangnya pasokan. Ia berharap melalui sidak yang dilakukan, harga maupun stok komoditas bahan pokok di daerah akan terus dalam kondisi yang terkendali. Artinya insya Allah dalam sebulan, dua bulan, kita akan melakukan masyarakat Jelang Idul Adha apalagi hanya persoalan untuk bisnis dan Jelang Idul Adha tapi memang dari sekian banyak ada kenyatanya yang boleh disampaikan untuk pedagang tadi sampai naik Pak tapi setelah kita cek dari agen dan ini memang ada kenaikan sedikit tapi masih dalam kategori stabil dan wajah cabai rawit dan cabai merah sekitar 6-7-8 ribu sampai dengan 70 ribu pada sidak kali ini daging ayam dijual pada kisaran 32 ribu rupiah per kilogramnya daging sapi segar dan kerbau 140 ribu rupiah daging beku 110 ribu rupiah beras premium 15 ribu rupiah per kilogram sementara untuk cabai merah keriting dijual di kisaran harga 75 ribu rupiah cabai rawit hijau 30 ribu rupiah bawang merah 36 ribu rupiah bawang putih 38 ribu rupiah dan telur ayam 50 ribu rupiah per karbet Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan